Assalamualaikum sahabat semuanya Di video kali ini saya memasak rendang spesial untuk lebaran Nah rasanya sangat enak dan ini adalah rendang daging sapi Selamat mencoba ya teman-teman semuanya Dan jangan lupa subscribe di channel sahabat kece Terima kasih Pertama siapkan bahannya daging sapi sebanyak 1 kg Untuk bumbunya siapkan cabai merah Untuk yang suka pedas boleh ditambahin dengan cabai rawit Kemudian kunyit Jahe, lengkuas, bawang merah, bawang putih, kemiri, daun salam, serai, daun jeruk Dan sedikit asam jawa ini menggunakan sedikit saja Kemudian garam, lada bubuk, pala bubuk, ketumbar bubuk, dan kaldu bubuk Kemudian bumbu-bumbu ini dihaluskan terlebih dahulu Selanjutnya siapkan santan sebanyak 2,5 liter Nah ini bumbunya sudah saya haluskan ya Kemudian kita akan memasaknya Panaskan wajannya dan masukkan bumbunya Ini saya tidak pakai minyak karena tadi saat memblender saya menggunakan minyak goreng Kemudian tumis bumbu ini sampai harum dan berubah warnanya Masukkan semua bumbunya ya Kemudian kita akan memasaknya Terima kasih telah menonton! Nah setelah bumbunya ini harum dan sudah berubah warna Masukkan daun salam ya Bumbu lainnya seperti daun jeruk, serai, dan lengkuas Serta bumbu serbuk tadi Kemudian aduk kembali sampai rata Kemudian masukkan daging sapinya Dan aduk-aduk kembali Kemudian masukkan daging sapinya Kemudian masukkan santannya Dan rebus daging sapi ini sampai empuk dengan menggunakan api yang sedang Sampai nanti tersisa airnya tinggal sedikit Nah ini sudah saya masak ya Sudah empuk dan juga santannya tinggal sedikit Dan rendang ini sudah matang ya Sudah siap untuk disajikan Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menonton video saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!